Ada yang menarik perhatian publik saat acara Silah Turami Nasional atau Silatnas Koalisi Indonesia Bersatu KIB yaitu kehadiran Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum Relawan Projokowi atau Projo Budi Ari Setiadi di acara tersebut. Hadirnya Luhut yang merupakan menko bidang kemaritiman dan investasi dianggap memberi sinyal bahwa pihak istana atau pemerintah mendukung KIB. Kemudian Ketua Umum Projok Budi Ari yang juga hadir menimbulkan dugaan Jokowi mendukung KIB. Sebenarnya kehadiran dua tokoh yang dekat dengan Jokowi ini di acara KIB memberi sinyal apa ya? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. KIB adalah singkatan dari Koalisi Indonesia Bersatu bentukan tiga partai politik yaitu Partai Amarat Nasional PAN, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Golkar. Koalisi ini dibentuk untuk menyongsong pemilihan presiden atau pilpres pada 2024 mendatang. Dan baru-baru ini, KIB sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama. Penandatanganan dilakukan dalam acara bertajuk Silaturahmi Nasional atau Silatnas 4 Juni lalu. Silatnas dihadiri sejumlah tokoh dan ketua umum parpol inisiator KIB. Hal lainnya yang menarik perhatian publik adalah kehadiran Budi Ari yang merupakan satu-satunya tamu dari luar tiga partai KIB. Kalau Luhut, dirinya kini menjabat sebagai Dewan Penasehat Partai Golkar. Kehadirannya di Silatnas KIB sebagai bagian dari Partai Golkar. Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syazili menyebut, Luhut memang diundang turut hadir sebagai senior Partai Golkar. Sedangkan, Ketua Umum Projo yang bukan merupakan bagian dari tiga parpol KIB dipertanyakan. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartalto tidak menjelaskan lebih rinci soal kehadiran Ketua Umum Projo Budi Ari. Erlangga hanya menyebutkan bahwa kehadiran Budi Ari akan dijelaskan pada bagian tersendiri. Tetapi, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kedatangan Budi di Silatnas KIB memunculkan tudingan bahwa Presiden Jokowi memberi restu pembentukan KIB. Kata Adi, itu fakta yang sulit dibantah karena Budi orang dekat Jokowi. Sementara Budi Ari menyebut, dirinya datang sebagai relawan yang spesialis dalam pemilihan Presiden. Lalu, yang tak lepas dari perhatian publik juga adalah, Koalisi Indonesia Bersatu disebut-sebut menjadi kendaraan bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Ketua Umum Pan, Sukifi Hasan, mengungkapkan, KIB membuka kemungkinan mengusung Capres dan Cawapres dari luar parpol koalisi. Tokoh eksternal yang dimaksud adalah, Kader PDIP Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kendati demikian, KIB belum membahas terkait Capres yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Ganjar sering diposisikan berhadap-hadapan dengan Ketua DPR Puan Maharani sebagai sosok Capres yang bakal diusung PDIP. Meski elektabilitas Ganjar dari hasil survei sejumlah lembaga sering berada di puncak dan mengungguli Puan, namun Ganjar hingga kini belum juga mendapat tiket dari partenya sendiri PDIP untuk maju di Pilpres 2024. Apalagi, kehadiran Ketua Umum Projo di Silatmas KIB selain mendukung KIB, disinyalir ikut mendukung Ganjar maju di Pilpres 2024. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan, partainya tak ingin mencampuri urusan partai politik lain, termasuk kehadiran Projo dalam agenda Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut Hasto, Projo adalah relawan bukan partai politik dan partainya tak merasa takut dengan manuver yang dilakukan Projo, termasuk dukungannya kepada Ganjar. Kalau menurut kalian, kehadiran Luhut dan Projo di Silatmas KIB perlu mendapat restu dari Jokowi? Tulis komentarnya di bawah ya dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu suka acara seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!